beliau berkata atan nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita atan nabiyu menuju al-ghaita yaitu tempat buang hajat kemudian rasulullah yang merintahkan padaku untuk mendatangkan padanya tiga buah batu kemudian aku mendapati dua buah batu walam ajit thalithan aku tidak mendapati yang ketiga kemudian aku mendatanginya yaitu dengan memberikan padahal sallallahu alaihi wasallam dengan rautah yaitu kotoran beliau mengambil dua buah batu kemudian melempar melemparkan rautah kotoran hewan yang sudah mengeras atau sudah kering ini adalah riksun ahrajahul bukhari imam bukhari meriwayatkan hadis ini dalam riwayat imam ahmad dan daru khutni yaitu datangkanlah padaku dengan selain selainnya yaitu selain apa rautah kemudian hadis yang setelahnya 101 yang ke 101 wa'an abi hurairah radhiallahu ta'ala anhu bahasanya Rasulullah S.A.W. melarang untuk beristinjak menghilangkan najis dengan menggunakan yaitu tulang atau kotoran hewan sungguhnya keduanya yaitu tulang dan kotoran ini tidak mensucikan kemudian hadis yang pertama dari Ibn Masud diwadkan oleh Imam Bukhari kemudian Ahmad menambah dan lafad miliknya kemudian dari lafad jadi perkataan itu perkataan Rasulullah S.A.W. terdapat dalam sanatnya keterputusan Abu Ishaq dikarenakan Abu Ishaq yang telah meriwatkan yang dari Al-Qamah bin Qais jadi Abu Ishaq tidak mendengar dari Al-Qamah ini hadis yang pertama kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah hadis Ibn Masud lafad itu adalah lemah lafad itu adalah lemah begitu pula hadis 101 bahasanya Rasulullah S.A.W. melarang untuk beristihak dengan menggunakan tulang dan raut ini juga lemah kemudian fikir hadis pembahasan terkait hadis ini yaitu al-istijmar bil'adham awir raut yaitu beristijmar bersuci dengan menggunakan tulang ataupun kotoran da'abah jumur alil ilam jumur alil ilam mereka berpendapat akan tidak bolehnya seorang itu apa yang mengusapkan mengusapkan apa ya mengusapkan pada tempat yang najis dengan ya kotoran atau adem atau tulang ya bahasanya dan bahasanya keduanya itu apa tidak mencukupi ya karena Rasulullah S.A.W. ya mengatakan pada keduanya innahumma layutahiran ya karena keduanya itu apa tidak memensucikan dan di dalam hadis Abdullah bin Masud ya beliau mengatakan pada rautah hadariksun ya dan ini adalah Riksun dan Riksun disini adalah warriksuhuan najis ya Riksu itu adalah najis wa'idon dan juga bahasanya syariat ya telah melarang ya menggunakan beristijmar dengan menggunakan keduanya ya pada hadis Salman yang telah lalu maka disini apa menuntut tidak sahnya ya apabila seorang itu apa beristijmar dengan menggunakan tulang ataupun apa ataupun apa raut ya itu kotoran ya maka barang siapa yang beristijmar dengan rautah atau dengan tulang maka sungguhnya dia telah berbuat dosa ya telah berbuat dosa dan tidak terwujud padanya apa al-ingkak wa-tadhir tidak terwujud padanya apa al-ingkak yaitu bersih ya dan mensucikan ya tidak terwujud padanya apa pembersihan dan apa pensucian ya maka mengharuskan baginya setelah itu untuk ya mengusapnya dengan menggunakan apa batu atau dengan menggunakan apa mindil apa mindil kaput tangan maksudnya tisu disini ya tisu atau yang dia lakukan ya tisu misalnya atau dia beristijak dengan air bisa dipahami kan jadi kalau misalnya dapat dua batu ya kemudian masih kurang satu yaitu bahasanya dia gunakan apa cari tisu kalau sekarang mungkin ya mudah ya atau kalau ada air langsung ya beristijak dengan menggunakan air ini madhab jumhur ulama wadhab al-hanafiyah wal-malikiyah dan al-hanafiyah dan malikiyah ya mereka mengatakan bahasanya mencukupi ya mencukupi yaitu dengan menggunakan tulang ya atau menggunakan kotoran apabila apa terwujud al-ingqa yaitu apa pembersihan yaitu bersih ya dengan keduanya dan tidak mengharuskannya apa mengulangi dengan air ataupun batu ya dikarenakan najis itu ya apabila telah hilang ya maka telah terwujud apa pensucian atau penyucian bahwa rawsah ya ini menurut pendapat Hanafiah dan malikiyah dan rawsah itu mungkin ya mungkin untuk apa beristijema dengannya ya apabila rawsahnya ini kering ya kering ya kering layan fasil minha syai'un yaitu apa tidak terpisah maksudnya sudah kering keras ya keras kayak apa ya kayak batu ya keras kayak batu ini menurut pendapat Hanafiah dan malikiyah dan hadis Abi Hurairah ya innahumma layutahiran ini adalah hadis yang lemah ya supaya mana telah lewat ya ya ini adalah yang yang rajih bahwasannya apa ya yujizik ya bisa mencukupi ya jadi yang dirajihkan beliau ya kalau kotorannya itu apa keras ya yujizik idha hasolal ingkok ya apabila apa ya terwujud ya pembersihan ya itu bersih dan juga apa menghilangkan najis ya menghilangkan najis akan tetapi ya seorang yang menggunakan ya keduanya yaitu menggunakan tulang atau menggunakan kotoran yang telah kering ini terhitung dia telah asian yaitu asian apa berbuat maksiat karena dia telah terjatuh pada yang ya dilarang sebagaimana di ya tetapkan ya atau dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taymiyah jadi apa kesimpulannya kesimpulannya bahasanya apa ya yang dirajihkan beliau bahasanya menggunakan tulang atau kotoran yang telah mengeras itu apa ya bisa tetapi seorang yang menggunakan itu apa dia telah berbuat kemaksiatan ya karena dia telah terjatuh ya pada perkara yang dilarang ini sebagaimana telah dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taymiyah ya jadi ini rawusahnya binatang yang tidak najis ya ya yang tidak najis wa'amma rawusah najisah ya ada pun apabila kotorannya itu adalah ya najisah yang najis yaitu kotoran yang apa kotoran yang dari hewan yang apa tidak dimakan dagingnya maka tidak boleh ya seorang itu beristijimar dengannya ya walaupun telah kering jadi bisa dipahami jadi kalau ada kotoran apa hewan yang mungkin kita bisa dapati keras ha' singa di tempatan itu masih ada atau harumau atau apa binatang buas atau yang semisalnya ya atau kotoran yang tidak dimakan dagingnya ya pala ya seh ya maka tidak sah ya beristijimar dengannya sekalipun apa sudah mengering ya kenapa ya karena tidak bisa diterima dari sisi ya membersihkannya dan juga ya padanya itu bisa dibawa pada hadis ya ibni masyud ya itu bahasanya apa keduanya itu apa tidak ya intinya tidak apa membersihkan ya intinya keduanya tidak membersihkan ya dan sebab larangan ya seorang itu menggunakan kotoran dan tulang itu adalah karena tulang itu ada padanya dua perkara yang pertama bahasanya tulang itu adalah makanan ya makanannya jin ya supaya mana datang pada hadis Abdullah bin Mas'ud dalam sahih muslim bahwasannya Nabi SAW bersabda atani da'il jin ya Nabi SAW bersabda atani da'il jin itu datang kepadaku ya da'i jin yaitu seorang da'i dari kalangan jin ya ya kemudian aku pergi bersamanya faqara'atu alaihim al-quran ya kemudian aku pergi bersamanya kemudian aku bacakan ya padanya Al-Quran ya kemudian jin ini dengan Rasulullah SAW pergi kemudian diperlihatkan bekas-bekas tandanya mereka dan juga bekas perapiannya mereka kemudian mereka itu jin itu apa para jin yang dibacakan oleh Rasulullah SAW yaitu Al-Quran mereka meminta apa bekal ya meminta bekal kemudian Nabi SAW mengatakan untuk kalian setiap adem yaitu setiap tulang yang apa itu yang dibacakan nama Allah SWT jadi ketika ya dibacakan nama Allah Bismillah ya maka ya dimakan ini makanannya dari kalangan saudara kita dari kalangan jin ya maka ini apa akan menjadi di tangan kalian itu lebih menuhi apa yang itu adalah merupakan lahm jadi tulang tapi apa rasanya rasa daging ya ini kita gak tahu termasuk perkara yang yang goib ya itu lebih menuhi apa yang yang itu apa ya menjadi apa ya sebuah daging maksudnya rasanya itu ya tulang tapi apa bagi mereka itu adalah ya lahm dan setiap bakrah ya bakrah bakrah itu apa kotoran juga ya kotoran hewan itu itu alaf itu makanan atau jeraminya untuk binatang ya binatang kalian itu binatang ternak kalian binatangnya mereka ya dari kalangan jin itu bakrah makanannya ya jadi tulangnya untuk jinnya kemudian apa bakrahnya bakrah dari hewan ya manusia itu apa hewan yang dimiliki ya manusia itu kotoran hewan itu adalah makanan ya untuk apa binatang ternak mereka maka janganlah kalian apa ya beristinjak ya dengan keduanya memberikan ya pengetahuan kepada sahabat janganlah kalian apa beristinjak dengannya dengan keduanya itu dengan apa ya dengan tulang dan juga dengan apa bakrah yaitu kotorannya ya karena keduanya itu adalah makanan saudara kalian ya saudara kalian dari kalangan jin ya kemudian alasan yang kedua kenapa ya disana terdapat ya larangan dari sisi penggunaan tulang untuk ya mensucikan dikarenakan tulang itu apa amlas amlas itu apa licin ya licin ya yang terkadang disitu apa ya tidak terwujud ya pembersihan itu tidak terwujud apa dalam membersihkan ada pun ya alasan routhah ya kenapa routhah routhah ya tidak ya tidak boleh digunakan ya itu adalah yang pertama bahwasannya routhah atau kotoran itu adalah makanan binatang binatang ternak jin ya lidawa biljin itu adalah routhah ya sebagaimana telah disebutkan dalam hadis ibn Mas'ud ya nukul lubak rotin alafun lidawa bikung ini setiap kotoran ya dari hewan ya ternak manusia itu adalah ya makanan bagi binatang ternak apa dari kalangan jin atani karena routhah ya itu apa ya lembek jadi routhah itu tidak keras kadang itu apa ya itu namanya apa kalau dalam bahasa ini melenyek apa ya tidak tidak keras ya maka apabila seperti ini ya keumumannya seperti ini maka tidak akan terwujud ya ingkok yaitu terwujud dalam membersihkan terwujud dalam membersihkan jadi paham ya kan Allah kita cukupkan disini subhanallahumma bihamdika salam al-lantah stafi rukah wa abdu bila selamat menikmati selamat menikmati